Kokepten Timnas Amin, Thomas Lembong singgung program susu gratis milik Prabowo Gibran. Ia paham, bagi-bagi susu gratis merupakan cita-cita Prabowo dalam mengentaskan stunting. Tom juga mengatakan bahwa cara Prabowo untuk mewujudkan hal tersebut salah. Sebab, diketahui, Prabowo akan mengimpor sapi dalam jumlah besar untuk program susu gratis. Tom sebut, stunting pada dasarnya bisa diatasi dengan mendapat gisi baik dan seimbang. Tak harus susu, Indonesia bisa memaksimalkan potensi dari sumber daya perikanan. Diketahui, ikan merupakan komoditas pangan yang nilai gisinya cukup tinggi. Ngapain kita impor 1,5 juta sapi untuk naikin produksi susu, sambungnya? Menurutnya, dana impor sapi lebih baik dipakai untuk mengembangkan teknologi industri di sektor perikanan. Ada pun produk yang dimaksud seperti bubuk protein atau saus yang berbahan dasar ikan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.